saya ingin berbalik ke Kak Iren Kak Iren, halo Kak Iren Kak Iren, pertanyaan yang sama ya, halo Kalisa ya, pertanyaan yang sama Kak Iren, berapa lama Kak Iren sejak menekuni catur sampai meraih gelar Women Grandmaster itu berapa tahun ya? iya, sebelumnya selamat siang untuk Pak Eka Pak Utut, Pak Kris, para pembina Kak Lisa juga host andalan kita, Chelsea dan juga selamat siang untuk semua sahabat secua ya, ini kayaknya baru pertama kali saya hadir di webinar secua ya, jadi ya terima kasih Kak Lisa untuk menghubungi saya, sehingga saya bisa berbagi dengan para sahabat sekalian pertama kali untuk bermain catur itu kurang lebih umur 7 tahun ya waktu itu kebetulan kakak saya duluan yang menekuni catur Kak Ishar dia itu dulu ikut ke sekolah catur Enerpak yang dulu ada di Roksimas nah, jadi waktu itu saya ikut aja saya masih kecil masih sekitar umur 5 tahunan tapi akhirnya begitu kakak saya mulai main catur saya mau ikut-ikutan juga jadinya begitu umur 7 tahun saya didaftarkan ke sekolah catur untuk Tadianto yang waktu itu sudah pindah ke Bekasi oh begitu jadi wah udah sama ya dengan Masanto berarti proses panjang bertahun-tahun dari kecil sampai pada akhirnya meraih gelar-gelar Masanto suatu proses yang yang pasti ada up and down-nya ya naik turun-naik turun nah Kak Iren sama dengan Masanto juga saya mohon kesediaannya untuk berbagi cerita nih Kak Iren pernahkah Kak Iren mengalami suatu hal yang yang membuat secara mental itu down lalu kemudian ada recovery ada sesuatu yang terjadi akhirnya bangkit bangun kembali dan ya berbuahkan hasil yang manis mohon kesediaan Kak Iren gimana ini pengalaman pribadinya nih ya kalau masalah down itu mungkin banyak sekali ya contohnya mungkin salah satu yang tadi disebutkan oleh Kak Santo disini waktu itu kita bermain di SEA Games berdua jadi masing-masing kita bermain ada ada kategori perorangan dan kategori mix dan waktu itu kita berdua adalah favorit di mixnya tapi kebetulan tidak berhasil ada banyak beberapa faktor tapi ya disini saya masih harus banyak belajar oleh dengan Kak Santo ya karena walaupun gagal tapi tetap di perorangannya Kak Santo bisa tetap mendapatkan target sementara saya waktu itu hanya mendapatkan perunggu nah tapi kan itu juga cuma salah satu contoh dari momen down saya tapi begini Kak Lisa yang saya pelajari adalah waktu kita terjatuh yang mencelakakan kita adalah bukan waktu kita jatuh tapi waktu kita mendarat betul wah gimana tuh ceritanya Kak Iren waktu kita mendarat wah ini menarik menarik sekali kita akan kita terjatuh yang bisa menjadikan kita luka itu kan adalah waktu kita mendarat atau kita kecelakaan makanya sebelum kita benar-benar mendarat sebelum kita benar-benar touch the ground nah itu gimana kita supaya bangkit lagi supaya tidak benar-benar jatuh jadi untuk momen up and down ini banyak sekali ya baik saya atau Susanto sendiri ya kan kita sudah bermain catur lebih dari dua dekade terlebih kalau misalkan nanti Pak Utut akan join juga beliau banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau mungkin lebih banyak up-nya kalau Pak Utut ketimbang orang itu dua jadi ya itu hanya salah satu saja tapi kalau untuk pengalaman yang benar-benar membuat mental down puji Tuhan tidak ada ya kali saya karena memang dari kecil sudah dipupuk untuk menjadi mental kesatria mental agrin karena kalau kalah kita tidak apa namanya bercibaku dengan dengan kekalahan atau dengan yang sudah terjadi tapi tetap move on untuk bisa lebih baik ke masa depan iya terus bangkit ya jadi setelah jatuh itu tidak boleh berlama-lama berlarut-larut tapi harus cepat nah saya sangat tertarik dengan harus segera move on nah titik baliknya itu Kak Iren titik balik itu suatu proses yang tidak mudah karena disitu adalah titik kritis turun mau jatuh sampai mendarat seperti yang Kak Iren katakan tadi atau malah naik lagi atau melambung lagi ke atas nah kira-kira kalau apa yang selama ini Kak Iren alami katanya kan tadi up and down apa namanya mungkin suasana yang berat itu tidak sedikit banyak sekali bahkan Kak Iren bilang nah kiat-kiatnya ini penting untuk titiknya ini yang pesan yang sangat penting ini kiatnya apa yang Kak Iren lakukan sehingga bisa bangkit lagi bisa bangun lagi ini yang menjadi pembelajaran yang sangat-sangat berarti untuk atlet dan juga orang tua silahkan Kak dibagi di share kita-kita mungkin untuk satu kata kunci ya apa moto untuk diri saya sendiri dan kebetulan sudah saya terapkan sampai sekarang adalah perseverance Kak Bisa jadi jadi itu adalah pengartiannya sangat luas ya jadi bisa dikatakan ketangguhan juga keuletan juga kekeh untuk mendapatkan sesuatu walaupun banyak halangan banyak halangan banyak kesulitan yang dihadapi tapi tetap kita misalkan goal kita adalah A atau B ya kan menuju goal A atau B itu kita banyak kesulitan tapi tetap apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan goal tersebut dilakukan jadi meski ya itu meski banyak halangan masih banyak kesulitan tetap dilakukan jadi contohnya jadi tetap jalan terus ya maju terus ya iya jalan terus memang banyak memang banyak plus minusnya ya kan plusnya ya kita tetap positif walaupun kita hampir terjatuh ya kan waktu kita di momen-momen yang down tapi ya itulah yang membentuk karakter saya sampai sekarang siap baik ini kata kuncinya kairan ini berbeda dengan santo tapi ini sangat baik sekali ya sahabat secua ini semoga bisa dimaknai secara sangat positif ini saya lihat ini banyak adek-adek ada juga yang belajar di secua ini adek-adek benar diikuti dengan dengan seksama ya ini sangat baik sekali pembelajarannya ini ada kata kunci persiferen ini luar biasa maknanya dalam dan luas di dalam aplikasinya khususnya dalam mengejar apa namanya target target tertentu jadi kekeh gitu ngotot saya dapat istilah kekeh juga tuh dari kairan jadi ngotot apapun yang terjadi saya akan kejar terus nah ini sebuah kata kunci yang luar biasa nah terakhir nih kairan nih pertanyaan saya yang terakhir terkait dengan bagaimana orang tua kairan selama ini mendukung kairan atau mungkin membentuk mental toughnessnya kairan itu sejauh mana dukungan orang tua bagi perkembangan mental kairan yang sekarang nih saya kalau kita lihat luar biasa ya kuat udah kokoh udah terbentuk mentalnya seorang international master woman grandmaster iran karisma sukandar silahkan kairan iya kebetulan saya berasal dari keluarga kita semua tiga bersaudara saya anak tengah kakak saya dua tahun di atas saya adik saya 12 tahun jadi otomatis saya berkembang tumbuh berkembang itu berdua dengan kakak saya dan gimana karena kakak saya laki-laki dan saya perempuan itu menumbuhkan jiwa kompetitif saya jadi apa-apa karena kita cuma hanya beda dua tahun apa-apa saya ingin lebih di atas dia dan orang tua pun mengimbangi jadi misalkan saya mau apa ya porsi saya akan sama kakak saya mau kecatur saya mau kecatur pun harus diimbangi juga jadi kalau untuk masalah support orang tua sangat support sekali baik dari materi otomatis materi waktu tenaga itu sangat sangat men-support sekali kita yang dulu tinggal di Jakarta Selatan karena sekolah catur waktu itu ada di Roksimas jadi mungkin setiap habis dari gereja kita bisa hari minggu ke sana tapi begitu sekolah catur pindah ke Bekasi otomatis setelah saya lulus SD saya pindah ke Bekasi juga bersama semuanya orang tua saya dan kakak saya juga karena ingin mendekatkan ke sekolah catur jadi itu salah satu pengorbanan mereka bukan hanya masalah uang saja tapi juga papa mengorbankan diri untuk lebih jauh dari kantornya yang ada di pasar minggu mama juga akhirnya resign dari kerjaannya hanya untuk mengurus saya dan kakak saya jadi inilah salah satu pengorbanan orang tua saya demi saya dan kakak saya bisa berkecimpung di catur untuk itu secara general secara teknisnya mungkin sama seperti Susanto papa saya lebih mengerti daripada mama saya mengenai catur jadi kata Susanto ibu cuma dua-dua saja persis mama saya juga seperti itu papa saya juga sama kerasnya dan untuk menjadikan seorang iran yang seperti saya saya rasa dosisnya sudah pas Kalisa cuma memang kita tidak bisa prediksi apakah dosis tersebut kalau dikurangi atau ditambahi itu bisa menjadikan iran yang lebih baik atau yang lebih buruk tapi kalau untuk menjadi yang seperti sekarang ini itu sudah pas papa saya sangat keras dan kita kita memakai konsep reward dan punishment juga jadi contohnya kalau misalkan selesai tanding ya kan kalau kalau saya menang otomatis nggak usah dibahas kita akan apa namanya ada ucapan syukur dan lain sebagainya tapi kan mungkin lebih menarik bagaimana menyikapi kekalahan ya Kalisa karena itu kan lebih sakit ya jadi kalau dulu ya kalau dulu waktu masih ya masih-masih junior masih di bawah 20 tahun masih sebelum lebih ke sebelum mendapatkan gelar Grandmaster Wanita itu itu kalau kalah papa akan membuat kekalahan saya itu worth it jadi papa akan cecar kekalahan saya dulu dimana kesalahan saya sampai saya benar-benar mengerti jadi memang kesannya kok kejam ya anak baru kalah gitu langsung dicecar terus dimarahin dan sebagainya tapi ya itu yang apa namanya salah satu cara mendidik saya gitu jadi papa itu nggak mau kalau misalkan saya kalah kekalahannya itu berlalu begitu saja tanpa mengerti dimana kesalahan saya dimana sumber kekalahan saya jadi biar kalau nanti saya main lagi saya tidak mengulai kesalahan yang sama dan kalaupun saya kalah saya memakai kesalahan-kesalahan baru yang belum pernah saya temukan jadi repertor saya bisa terus nambah dan nambah nah itu akan papa cucar terus sampai saya mengerti dan mengakui mengakui kekalahan itu sangat penting jadi jangan sampai ditanya eh gimana tadi hasilnya ah blunder gue menteri kena gini-gini loh sudah keluar dari konteks gimana hasilnya menang tidak terima ya jawabannya gitu nah itu harus oh saya menang gitu karena mungkin lawan blunder atau saya kalah lawan bermain lebih bagus atau kita remis karena sama-sama imbang jadi jangan sampai ada alasan jadi kita harus mengakui kalau misalkan lawan itu lebih baik daripada kita mengakui kalau misalkan oke kalau kita menang kadang-kadang bukan karena kemampuan kita ya kan karena mungkin juga kesalahan lawan jadi ya itu yang diajarkan selain selain itu semua ya untuk berjiwa kesatria itu tadi nah itu gunanya adalah supaya kita tidak mengolok-ngolok lawan ya kan oh begitu kita kalahin ya kan ah cemen gini-gini gak ada kita harus tetap menghargai mungkin juga kalau misalkan lawan mengalahkan kita kita gak boleh ngomong ke orang lain ya kan oh karena kita kesel sama si A atau si B ya kan kita ngomongin jadi kita gak boleh kita tetap harus harus steady nah tapi setelah itu setelah semua cecaran itu supaya saya mengerti kesalahan saya Bapak akan kembali menjadi orang tua ya itu oh ya sudah itu sudah berlalu sekarang langkah selanjutnya bagaimana ayo kita makan dulu istirahat besok masih ada kemaningan lagi jadi rutinitas yang sebelumnya terjadi itu di continue lagi jadi kita move on supaya hasil babak selanjutnya tidak seperti babak sebelumnya iya iya ini satu sharing yang luar biasa ada beberapa hal yang saya catat di sini yang pertama totalitas ya betapa orang tua kairan ini mendukung kairan secara total tadi ya totalitas jadi dukungan secara sepenuh hati saya memaknainya mungkin dukungan sepenuh hati benar-benar ingin mengeksplore potensi kairan supaya bisa optimal bisa keluar semaksimal mungkin lalu ketika ada satu hal yang sangat menarik kekalahan itu jangan sampai berlalu begitu saja jangan sampai kekalahan itu menjadi sesuatu yang sia-sia kekalahan itu harus menjadi pelajaran kurang lebih seperti itu ya Kak Iren sehingga di masa yang akan datang tidak akan terulang lagi itu yang kekalahan atau sesuatu hal yang salah yang menjadi sesuatu yang bernilai menjadi bekal untuk di depannya tidak terjadi lagi tapi satu hal lagi yang menarik setelah teguran dilakukan ada satu hal pencairan dicairkan supaya mungkin ketika ditegur kebanyakan kita tidak bisa menerima teguran tapi dengan adanya ayo diajak kemana jadi itu ada semacam keseimbangan setelah ditegur ada upaya-upaya untuk mencairkan suasana ini yang bisa yang telah kita dengarkan bersama sharing dari atlet yang bersangkutan sahabat syua ini teman-teman kita ini Mas Santo dan Kak Iren yang benar-benar melakoni menjalani proses panjang sehingga meraih gelar grandmaster yang tentunya menjadi cita-cita seluruh insan catur di Indonesia nah ini satu sharing yang sangat baik nah semoga ini bermanfaat bagi sahabat syua selamat menikmati